Gue inget April 2017, sepupu gue nge-WA gue minta gue dateng ke rumahnya. Hari itulah pertama kalinya gue punya topi yang merknya 47 brand. Dia bawain dari US langsung. Kabarnya dia beli di outlet di New York Times Square. Surprice banget karena topi ini, ya, kok dipakenya langsung enak di kepala gue. Kali ini setelah tepat setahun bahas topi-topian, gue mau bagiin sama kalian ada 8 style topi dari merk 47 brand ini, ya. Ada beberapa yang menanyakan, dan ini jawaban gue. Apa aja sih? Selain pertanyaan soal gimana cara bersihin topi yang sampai sekarang eksperimen gue sih masih gagal, ya. Mohon maaf. Pertanyaan lain yang paling banyak adalah soal topi merk 47 brand ini, ya. Gue udah pernah sebutin, kalau topinya nggak ada atau nggak punya, ya gue berusaha untuk coba nggak bahas. Paling nyentil-nyentil dikit tanpa produk shape. Apalagi ini 47 brand gitu loh. Sampai video unboxing gue 2 bulan lalu, satu seller sahabat baik gue ini bantuin gue untuk lengkapin cap stylenya dari 47 brand. Selain itu, gue juga akan bagikan 2 seller recommend lagi yang sebelum video ini dibuat, nggak sengaja ketemu untuk melengkapin video info ini. Mari kita kupas tutas merk topi ini. Gue mulai dari style yang selama pengamatan gue di online seller, MVP. Ini adalah yang paling umum dan paling banyak ditemukan. MVP juga model pertama yang gue punya nih, seperti ini, ya. Gimana sih detailnya? Yang paling ketara batok kepalanya. Setelah ini kita biasain sebut crown aja ya. MVP itu cenderung membulat, ya. MVP termasuk kategori structured. Jadi crownnya itu dilapisin kain keras. Jadi kita biasakan menyebutnya structured versus unstructured, ya. Structured itu dilapis kain keras, kalau unstructured biasanya lemes-lemes aja gitu, ya. Lanjut, visornya yang seterusnya kita akan sebut sebagai brim, ya. Bentuk brim style MVP punya brim yang super curve, ya. Saat pertama kali gue dapet topi ini, gue masih belum pernah dapetin topi-topi gue yang saat itu melengkungnya kayak gini. Ya, saat itu 2017. Jadi nggak usah ngegas-ngegas lagi kalau komen di bawah. Kalau ada yang nggak setuju, gitu. Jadi lengkungnya tuh cool banget lah. Terus strap belakangnya umumnya velcro, ya. Ada yang blank polos aja atau team logo yang di bordir, ya. Bang, ada yang identik dengan new era nggak? Karena pusing gue denger lo bahasnya, yang simple jadi rumit kalau sama lo, bang. Ada, tenang. Supaya kalian nggak pusing, MVP itu identik dengan new era 940 yang velcro. Bukan 940 yang ada buckle, buckle strap, leather, atau snapback. Kebetulan sedang persiapan video ini, gue dapet lagi satu seller yang punya koleksi asik. Kita buka aja paket orderan gue, ya. Ini paketnya. Uuhu. belum gua buka datangnya udah gua tiga minggu lalu lah ya Wih ada lagi warna hijau nih tim ini adalah Dallas star dari NHL satu lagi seperti yang gua punya sebelumnya ini ya Las Vegas Golden Knights sekarang gua jadi ada dua yang satu gua abu-abu keren link seller yang baru ini gua udah sampein di bawah ya oke ternyata ini MVP nya pakai bakal MVP nya pakai bakal jadi agak beda ini juga pakai bakal gua juga udah cek di website MVP ini ada yang bakal memang wow keren men bagus banget nah pada saat gue siapin video ini sambil mencari-cari referensi dan info ternyata teman-teman MVP yang sekarang ini ada dua subline style nya yaitu 47 brand MVP DP yang artinya deeper dan MVP DT yang artinya darted bedanya apa style MVP DP ini nah kebetulan ada satu seller juga yang bantuin gue ini MVP DP nih ini dia memiliki crown yang lebih kurang sama dengan MVP lainnya tadi gua ukur-ukur sama persis ya rentang ininya terus yang membedakan dia tuh biasanya cuma lengkungan pre-curve dari brim ini yang tidak terlalu ekstrim nih contohnya terus belakangnya dia menggunakan snapback kalau yang biasa kan velcro lainnya lebih kurang sama yang identik dengan MVP DP ini ini ya masih juga 940 tapi yang pakai snapback ya ini sebagai contohnya ini gua juga tadi udah ukur dia punya lengkung sama kedalamannya lebih kurang sama belakangnya velcro eh snapback sorry ini topi juga belum pernah gua pakai pembedanya logonya ya tapi melengkungnya kali ini new era masih lebih pre-curve begitu kursus yang ini MVP DP juga memiliki model yang tracker ataupun yang model biasa nah kebetulan yang gua dipinjemin kali ini ini DP yang tracker dan yang gua pernah bahas di video sebelumnya kalau dia punya jaring-jaring dari 47 brand itu bahannya tuh bener-bener enak adem dan lemes biasanya kan kalau yang topi-topi biasa mungkin keras ya kaku dia tuh lemes banget ini MVP DP yang berikut style 47 brand MVP DT atau DT memiliki crown yang juga dalam atau tinggi bedanya kepingannya cuma 5 jadi posisi jahitan crownnya yang didahi tuh satu keping dengan belahan di atas doang jadi identik dengan keyframe atau A-frame atau D-frame di new era susah juga gue karena nggak punya contohnya tapi demi info yang baik segitu aja dulu yang gue bisa bagiin sama kalian nah MVP ini kelebihannya kalau dari opini gue pribadi ya kenyamanan pakai MVP tuh mungkin the best jadi ini opini pribadi jadi nggak perlu ngegas-ngegas di komen bawah lu nggak bisa gitu dong bang ya nggak usah lah jadi murni pengalaman gue seharian pakai MVP lebih nyaman ya mungkin karena desain sama cutting masternya kali juga ya kekurangannya kalau kepala kalian itu nggak lewat-lewat ukuran 7.3.8 aman pakai MVP lewat dari itu mungkin MVP nggak cocok untuk yang kepala-kepala size besar karena jadinya kelihatannya awkward gitu ya tapi mungkin style yang berikut mana tahu bisa cocok style yang kedua ini sebutannya Captain crownnya beneran square dan tinggi atau dalam Captain juga termasuk kategori structured cap yang keras ya atau crownnya dilapisin kain keras brimnya itu flat strap belakangnya yang gue punya tuh pakai snapback button jadi identik banget dengan 950 dari New Era gue nggak punya style Captain yang regular jadi Carhartt ini collapse yang bikin harganya melejit ya ini ya tapi bahannya bener-bener super sturdy banget terus eyeletnya metal kalau yang biasa mungkin beda warna dengan bordiran dan untuk teman-teman yang garis keras flat brim dan punya kepala dirasa lumayan besar kira-kira size 7 3 per 8 ke atas ini pilihan yang tepat kalau nggak ada men flat brim this Captain style is not for you topi ini ya Seattle Mariners ya belum pernah gue pakai sangkin sayangnya sama Carhartt yang sering dipakai ini yang Boston Red Sox ini juga belum ada 5 kali kali ya norai ya emang kelebihannya banyak lah ya kalian lihat topinya aja udah keren ya kekurangannya secara pribadi size Captain ini masih kerasa terlalu besar sama kepala gue jadi untuk yang merasa kepalanya kecil hati-hati sama style yang satu ini style yang ketiga ini sebutannya contender gue juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Hypercap sebagai seller yang bantu gue dapetin topi style ini seperti yang gue bahas unboxing topi ini di video sebelumnya ya 2 bulan lalu cek linknya di atas ya ciri khas contender kira-kira begini crownnya membulat ya biasa ya seperti MVP kategorinya juga structured caps dengan kain keras brimnya curve ya melengkung dengan cantik kayak MVP istimewanya ya kalau contender ini bukan adjustable tapi fitted ya nggak ada adjustment strapnya velcro ataupun snapbacknya jadi lokasi strapnya jadi bisa diisi dengan borderan team logo ya logotype atau insignia materialnya stretch wool acrylic ukurannya yang tersedia tuh masalahnya cuman OSFM udah fitted OSFMnya cek pada tabel size chartnya mereka claimnya mereka tuh akan bisa masuk untuk size 6 7 per 8 hingga 7 5 per 8 gue sih nggak terlalu yakin karena untuk gue yang 7 7 per 4 aja ukuran ini udah lumayan pas ya kalian harus bener-bener hati-hati sebelum memutuskan memilih style ini gue ini punya ukurannya OSFM ya OSFM sebagai perbandingan untuk topi new era size 7 7 per 4 agak sedikit pas lah masih ada spacenya dikit identiknya contender itu mirip dengan new era 39 30 ya karena material dan sweatbandnya stretch ya yang biasa pake size medium large itu identik dengan 7 per 4 lah lebih pas cuman karena rentangnya 39 30 itu di small medium semi medium large itu di 7 3 per 8 ketemunya jadi gue masih bisa pake either SM atau ML ya mana tau kalian yang berminat boleh coba itu contender ini ya asal jangan gede-gede banget kepalanya ya kelebihannya gue bilang sih semua keren lah ya keren lah ini topi kayak nggak bisa dipinjem-minjem gitu itu karena belum tentu orang punya punya ukuran yang bisa pake ini jadi pas kita dipake di kepala juga udah rapi bagus ya udah kekurangannya kalo kalian seperti yang tadi kalo kalian ukuran kepalanya lewat dari 7 3 per 8 ya dipertimbangkan dulu lah untuk beli topi yang ukurannya OSFM atau One Size Fit Moose jadi Moose jadi Moose ya bukan All ya gini tuh nggak terlalu nyaman kayaknya style yang keempat ini sebutannya franchise kayak apa detailnya seperti ini udah pernah gue bahas ya gue pernah tampilin belum dibahas sih crownnya bentuknya membulat cenderung low jadi lebih pendek franchise masuk dalam kategori unstructured karena lembek ya brimnya curve seperti MVP dan contender karena style ini masuk dalam keluarga fitted ya jadi tuh nggak ada ukuran inchnya hanya ukurannya dalam tabel chartnya 47er tuh XS SM L XL dan seterusnya kabarnya sih ada 5 XL gitu cuman nggak yakin gue kita mesti hati-hati milih ukuran karena kalau salah pengalaman temennya dia menemukan sedikit kurang konsistensi pada style ini dia ada dapet M enak L kesempitan bingung kan nah kebetulan gue pake L untuk konversi ukuran size gue di New Era tuh 7.4 ini di tabelnya sih 7.4 fix ukuran L nah sekali lagi gue sebutin di New Era fitted gue size-nya 7.4 jadi pake ukuran L untuk style franchise ini identiknya dengan 29-20 dari New Era lemes one size fitted unstructured ya lembek recurve dan agak-agak washed gitu bahannya kayak udah biar udah pernah sempat berkesan udah pernah dipake lama gitu tapi berhubung ini susah dapet ya gue belum pernah nyoba ini top cuman nyoba doang nggak pernah gue pake ini masih ada hangernya ya nah ini sampel dari 29-20 yang mungkin belum pernah gue tayangin ya yang sebelumnya biasanya gue tayangin tuh yang Lakers ya atau Raptor ini lemes unstructured pre-curve one size fitted ya ini ada logo NBA-nya terus bahannya juga sama-sama non stretch kebedanya ya cuman ini ya untung juga gue dapet ini waktu sale di satu e-commerce keren ya kalau gue pernah bilang di video pertama gue ya untuk topi New Era sebelum punya 59-50 berarti kalian belum resmi jadi penggilan New Era ya racun lain di 47 Brand ya kalian itu baru sah kalau udah punya franchise nah di video history 47 Brand ya inilah topi pertama dari diskusi empat putranya founder 47 Brand ya yang berkomitmen mau bikin topi yang ternyaman dan paling enak gitu ya dan bakal jadi prima donanya 47 Brand pas mereka lagi diskusi mau pakai nama apa nih style-nya tercetuslah style nama ini franchise ya gue lampirin videonya di deskripsi di bawah mana tau mau ngecek ngecek dan kalau buat gue sedihnya justru franchise ini ini termasuk topi 47 Brand gue yang terakhir gue dapetin tapi sekarang gue udah sah jadi penggila 47 Brand gimana kalau kalian gak penting ya racun style kelima ini sebutannya clean up style ini termasuk yang legendaris juga bukan yang mudah disukai clean up atau disebut dead heads ya ayah ya memang identik dengan topinya bapak-bapak berusia bayah disana di Amerika visernya masuk dalam keluarga curve pre-curve ya yang sama ekstrimnya dengan MVP contender franchise ya biar tambah pusing nih clean up masuk dalam keluarga unstructured lembek dengan bahan yang lemes dan nyaman tidak ada kain keras dan untuk bagian dahi topi ini biasa aja gitu crownnya membulat sebagai tradisi dari mayoritas 47 Brandnya cenderung low cut adjustable-nya menggunakan strap dan buckle besi ada tulisan 47 Brandnya untuk menjaga karakter vintage-nya mayoritas bahannya was katun supaya berkesan udah pake lama lah ya topi ini juga termasuk yang dibantuin sama hypercap untuk dapetinnya tim yang gua dapet saat ini phyllis classic dengan royal blue crown dan red brim ganteng ya ya orangnya sih kagak was 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 nah identik dengan new era dari new era itu yang paling persis kayak ini adalah 920 mirip banget nih 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 ya lemes hampir kayak gak ada bedanya ya selain ini yang gua pake juga ini 920 920 920 heritage series jadi red label kelebihannya nyaman adem lemes bisa dikantongin vintage look kekurangannya lagi-lagi untuk yang kepala lebih dari 738 mesti pastikan dulu supaya gak keliatan kecil pake topi ini karena dia kan low cut ya takutnya jadi mukanya jadi gede banget gitu ya style yang keenam ini sebutannya closer tipe yang satu ini beneran unik sih gua malah dapetnya barang second di online yang sampe gua susun materi ini ya dalam minggu-minggu ini gua gak ngeh bahwa gua sudah punya tipe closer justru ketika mulai nyusun script di video ini gua cek-cek lagi detailnya di label sininya ada tulisannya closer haha rejeki anak soleh gimana ciri-cirinya crownnya seperti biasa membulat kayak saudara-saudaranya ya cenderung low profile kalo di compare sama MVP ini lebih pendek jadi masih deket ke keluarga franchise sama clean up bahannya stretch super stretch dan sweatbandnya juga material gua punya ini polyester plus pandek jadi agak kayak baju renang gitu ya brimnya melengkung super kayak keluarga saudara-saudaranya ya ukurannya fitted gak bisa diatur ya dengan range small medium medium large large XL gua punya ini OSFM tapi mungkin ini karena koleksi lama ya namanya juga beli bekas tapi keseluruhan crownnya ini berbahan stretch closer ini mungkin agak susah didapet di Indonesia ya jadi good luck kalo yang mau cari closer ya pasrah kelebihannya mungkin dari gua yang punya ini bahannya gak nyerep air jadi cepet kering kayak baju-baju bola gitu lah ya stretchnya nyaman dan adem kekurangannya ya lagi-lagi bukan buat size yang lebih dari 7.3 per 8 kalo saran dari gua harus pastikan kalian muat pake topi ini agak susah ya semoga abis video ini 47 brand langsung buka outlet di Jakarta style yang ketujuh ini sebutannya Solo kali ini kita buka dulu kiriman topi dari satu seller sahabat gue lagi ya ini detail ini apaan nih orangnya ini bukan solo clean nah yang satu ini nah ini topi yang gue pegang ini bukan milik gue jadi ini dipinjemin sekaligus gue juga beli satu topi yang baru gimana kalau kita contact langsung pemilik, importir, dan seller dari topi ini kita video call aja ya halo mat malam kok David? sehat-sehat ya? sehat Bang Kiki puji Tuhan oke good to hear Bang Kiki gimana kabarnya? puji Tuhan gini nih Kodev gue lagi bahas 47 brand sembari jelasin ke temen-temen gue nanya-nanya topi pinjeman ini ya Kodev ya aman bang tanya aja oke sip sip sebetulnya apa sih yang bikin 47 brand style solo ini lo beli? kalau sekilas kan hampir gak ada bedanya dengan keluarga-keluarga yang lain ya crownnya low profile brimnya pre-curve non-adjustable fitted secara awam yang keliatan beda ya cuman warnanya ini aja yang cukup milenial sih ya agak-agak high tech gitu loh kira-kira bisa bagiin gak Kodev? iya bang keunggulannya dia jadi secara awam solo ini mirip-mirip sama 47 franchise oke tapi lebih mirip ke 47 contender sebagai fitted size dan ada rubbernya gitu ya ada straight fitnya lah gitu maksudnya jadi solo ini di launchingnya 2019 jadi dia desain paling bontot lah dirilis sama 47 brand gitu jadi kistimewannya itu kita tahu kalau solo itu artinya sendirian single atau satu jadi ini topi beda bang dari yang lain tuh beda asli beda jadi jadi kalau kita tahu kalau topi baseball itu 5 panel itu biasanya kita sebut keyframe atau a-frame gitu ya kalau di nyera kalau gak topi baseball biasa 6 panel gitu kan nah kalau ini enggak bang ini cuma 1 panel bang coba bayangin 1 panel sadis kan bang gak ada gue belum pernah lihat sih 1 panel gitu yes nah dia bentuknya tuh jadi 1 panel kalau bang Kiki lihat itu 1 panel bener-bener full 1 panel gitu dia cuma dijahit bagian untuk bagian sininya doang bagian panel depan supaya dia crownnya bagus jadi di itu makanya itu gue beli beberapa gitu ya beberapa tim jadi gue beli salah satunya di abang nah itu aja sih bang wow wow jadi udah lebih high tech nih ya karena tahu gini ini gue juga jadi naksir nih ya wis lah makasih infonya Kodev gue lanjut lagi gak ganggu lagi thank you ya thank you Kodev oke bang sama-sama nah jadi demikian nih style solo ini gue bagiin sama kalian nih bayangin ini 1 potongan tenunan kain untuk bikin crownnya nih ini jahitan si jahitan tapi ini nyambung ya aneh juga ya gue gak bisa nyoba karena ini topi orang orang lain ya jadi gue kasih liat aja tapi gue yakin pasti nyaman bener warnanya pun udah di luar dari pakem-pakem topi konvensional ya multi color gitu ada stripingnya sementara topi kedua ini hasil berburu clean up gue dapet tim minor league hockey yang istilah keren disonanya ECHL atau East Coast Hockey League timnya Fort Wayne Comets yang setelah gue cari-cari infonya nih tim ini masih satu manajemen dengan Las Vegas Golden Knights ini tapi orangnya dong minor league lagi ya suka eh racun biarin link seller Lung Caps gue share di deskripsi di bawah ya kelebihan topi ini ya canggih lah ya seperti biasa ya warnanya modern ya kekurangannya lagi-lagi kepala dengan size lebih dari 7,3 per 8 ya mungkin jadi bisa jadi gak bener ya tapi kalau kalian mau coba ya silahkan aja karena size-nya tuh OSFM identik dengan New Era mungkin satu piece belum ada saat ini mungkin next ada kita tunggu aja style yang ke-8 ini sebutannya Pro kenapa gue bagikan terakhir karena gue gak punya seller-seller yang import tier 47 brand pun gak ada tapi gak usah khawatir gue selipin link videonya untuk kalian di deskripsi di bawah ya waktu mereka launching produk pro ini gimana ciri-cirinya kalau tanpa gambar gue bagikan petunjuknya gini kalian coba tebak crownnya tinggi atau deep atau high crown dua cenderung mengkotak tiga shape-nya structured dengan kain keras jadi pasti dari pabrikan udah keren mampus 4 brimnya flat super rata 5 size-nya fitted dengan ukuran 6 x 4 6 x 3 x 8 7 x 7 x 4 7 x 5 dan seterusnya dan seterusnya kira-kira kayak apa tuh drum roll yes legendary 5950 dari new era gue memang gak ada barangnya tapi dari video yang gue lampirkan di deskripsi kira-kira kalian tau lah ya jadi gak usah bahas panjang-panjang pro ini beneran identik dengan 5950 dari new era warga US sana mungkin memang cinta banget dengan topi-topi fitted high crown jadi 47 brand pun punya style yang sama nah semua style dari yang gue bagiin 8 style ini udah kelar tapi sebelum gue tutup gue ada dapet lagi sesuatu yang mungkin bikin kalian panas dingin terserah gue dapet kiriman lagi ini udah jelas dong tau siapa yang kalau udah paketnya rapi begini gue coba buka aja gue penasaran nih apa sih ini juga udah nyampenya seminggu lalu dan banyak gede banget kotaknya ini mas Purwa sama si Koichi ini kerjaannya kayaknya begini biar kalian penasaran kalian ya penting wow 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 3930 wow sadis ini sih gila men ini timnya Arkansas Razerback gambarnya babi hutan ya hog ini NCAA kalau gak salah sih olahraganya University gila juga ini warna merah maroon tua 3930 medium large Razerbacks wow gokil gokil ini parah ini sih ini udah Zephyr Anaheim Duck ini Hockey S juga ya wow Zephyr Zephyr wishlist gue ini jadi merk kelima ya warna abu-abu keren banget yang ini wow Arizona Diamondback Cooperstun Collection pusing gue ini kerjaannya berdua ini kenapa ya suka ngirim-irim topi anyway wow hari ini full banget 47 brand kelar juga deh bagiin info perkenalan soal merk topi 47 brand demikian aja info sederhana yang gue bagiin semoga bisa menambah pengetahuan kalian soal topi-topian ini info 2 seller baru tadi sudah gue share di deskripsi di bawah ya jadi kalau misalnya masih ada yang nanya info seller akan terus gue kasih link-link youtube ini gue aja karena biar mereka ngecek sendiri deskripsinya di bawah ya dukung terus video-video ini jika kalian berkenan yang belum coba subscribe like komen atau nyalakan notification supaya tetap terupdate dengan video-video terbaru dari channel abang kalian ini buat yang udah makasih ya kalian emang gokeh sampai ketemu di next good info tetap semangat tetap sehat tetap jaga jarak bagikan kebaikan dan tetap pake topi sub indo by broth3rmax